Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, saya akan lanjut bercerita Tentang cerita, bukan janda biasa Hanya status Episode 6 Wasiat Semua pegawai yang berada di bawah naungan Arman Sedang melakukan tugasnya masing-masing Ada yang sedang melayani pembeli di bagian kasir Ada yang sedang berkeliling, mengecek ketersediaan barang Gilang, panggil Arman pada salah satu pegawai yang sedang mengecek barang Iya Pak Bos, sahutnya mengampiri Tolong kamu cek barang yang sedang turun Sekalian kamu ajak Dava untuk memasang stempel harga di berbagai macam mainan Lalu kalian susun sesuai tempatnya, perintah Arman Baik Pak Bos, siap laksanakan Panggil saja saya Papa Seperti biasanya Bagian kamu kan teman anak saya Gak enak atau Pak Bos, kita kan sedang bekerja Pak Pah, panggil Rehan Arman menoleh Ingat lang, kamu harus panggil saya Papa Tidak atau sedang bekerja sekalipun Perintahnya tanpa mau dibantah Kemudian berjalan mengampiri sang anak Ada apa Ray, tanya Arman Ada yang mau Ray bicarakan dengan Papa Ucapnya Ray dengan wajah serius Kita ke ruangan Papa saja Arman dan Ray pun masuk ke ruangan Yang ada di lantai atas Arman duduk di sofa Dan diikuti oleh Ray Pah, kenapa seminggu ini Papa selalu menghindari nenek Bahkan Papa jarang pulang Dan lebih memilih menginap di kantor Apa Papa tahu jika nenek selalu bertanya pada Ray tentang Papa Tanya Ray penasaran Jujur, Papa masih kecewa kepada nenekmu Itu sebabnya, Papa jarang pulang Karena takut jika Papa tidak bisa mengontrol emosi Papa Jawabnya Ray mengelakkan nafasnya Jika sudah begini, dia tak mungkin memaksa kendaknya Apa kamu sudah mendapatkan informasi mengenai bibimu? Tanya Arman kembali Ray bersadar Ia baru ingat tujuan sebenarnya adalah Memberitahukan tentang bibinya Dia merubah duduknya menjadi tegak Wajahnya kembali serius Menurut info yang Ray dapat Ada seseorang yang melihat bibi di sekitar terminal bus Dan naik jurusan kota J Sepertinya Usia dia setara dengan Papa Arman dengan setia mendengarkan tanpa mau menipali ucapan Ray Dan setelah Ray telusuri Bibi naik pesawat dengan seorang wanita parubaya Ke kota M Itu informasi Ray Dari orang-orang suruhan Ray Jelas Ray Jadi kemungkinan bibimu berada di kota M Kata Arman Memandang wajah anaknya penasaran Akan info yang didapat Menurut mereka Seperti itu Sebab tak ada lagi Nama bibi yang keluar dari kota tersebut Balas Ray yakin Pantesan Dulu kita tak mampu menemukan keberadaan bibimu Ternyata dia pergi keluar kota Dan kamu tahu sendiri Ray Dulu keadaan ekonomi kita Tidak seperti sekarang Kalau gitu Papa akan memulai kembali Mencari bibimu di kota M Dan semoga saja Di sana Papa bisa menemukannya Arman berharap Ini adalah awal yang baik Untuk bisa menemukan keberadaan adiknya Wajahnya terlihat sedikit ceria Begitu besar harapan Arman Kalau gitu Ray ikut Untuk urusan disini Kita bisa menyerahkannya kepada Amel Ray yakin Amel juga mampu untuk menghandle Toko-toko kita Ujah Ray mengusulkan Baiklah Terserah kamu Papa percayakan semuanya kepada kamu Ray mengangguk Dan dia pamit Untuk menyelesaikan dulu Soalan tentang tokonya Sebelum berangkat Untuk ikut mencari sang bibi Arman berdiri dari duduknya Melihat ke arah luar Pikirannya menarang jauh Entah kemana Batinnya berkata Semoga ini awal yang baik Dan semoga kita bisa menemukan di sana Maafkan kakak tidak mengetahui Dari dulu Arman adalah Salah satu penjual mainan anak-anak Tokonya sudah terkenal di kota tersebut Dia juga memiliki beberapa toko yang terletak di berbagai tempat Di lain tempat Hari yang cerah secara hati Seorang perempuan Hari ini Fira mulai bekerja kembali Dia bekerja di cafe Yang dirintis oleh mama Sofi Pagi-pagi sekali Fira sudah bersiap Untuk berangkat Dan dia juga sudah Mendadani anaknya Untuk dibawa ke bekerja Dia dibantu oleh baby sister Pilihan Doni Tidak membutuhkan waktu yang lama Mereka sudah sampai Di Sunshine Cafe & Resto Fira segera memarkirkan mobilnya di parkiran Cafe ini dirintis oleh mama Sofi Sejak usia Rio 17 tahun Semenjak mama diusir dari keluarganya Mama pergi ke kota M Di sana mama bekerja serabutan Demi menghidupi keluarganya Sebagian dari gajinya Mama sisihkan Dan sebagian lagi ia pakai untuk keperluannya Dan kini Cafe yang mama rintis Sudah berdiri selama 7 tahun Dan selama itu Rio berusaha mengembangkannya Usaha tak pernah menghanati hasil Rio berhasil mempunyai 4 cabang cafe Di berbagai tempat Bi Tolong tunggu di atas Bersama Felix ya Saya ada meeting dulu Bersama yang lain Ucap Fira Setelah mereka sampai di dalam cafe Ia non Jawab bicaca Fira masuk ke ruang meeting Dan tak lama kemudian Yang lainnya ikut masuk Hari ini meeting akan dipimpin oleh Doni Selamat siang semuanya Siapa Doni Setelah semuanya duduk Siang pak Jawab mereka kompak Hari ini saya mengumpulkan kalian semua Untuk membahas mengenai kenaikan jabatan Bagi beberapa orang Seperti yang kalian ketahui Bahwa General Manager Cafe kita Rio Sudah meninggal Satu bulan yang lalu Maka dari itu Saya sebagai asisten pemilik cafe Ingin mengangkat saudara Safira Selaku kepala chef Menjadi General Manager Cafe Tapi disini Fira masih bisa bekerja Sesuai yang ia mau Jelas Doni menegaskan Rio dan Masofi Tidak pernah memberitahukan Kepada siapapun Bahwa mereka pemiliknya Kecuali Fira Nita Dan Doni Yang mereka tahu Rio hanya General Manager Dan Fira Adiknya Dan kinerja mereka berdua Tidak diragukan lagi Untuk chef Dennis Saya angkat kamu Menjadi kepala chef Untuk chef Ulva Saya akan menempatkanmu Sebagai asisten chef Dennis Untuk tadi Orang-orang yang saya sebut Selamat atas jabatan barunya Saya harap Kalian bisa menghandle semua Sunshine Cafe and Resto Yang ada di berbagai tempat Lanjut Doni Semua orang bertepuk tangan Ingat Disini Kalian harus tangguh Ramah Mudah beradaptasi Dan rajin Kami akan menilai Kinerja kalian Dan jika kerja kalian bagus Kami akan memberikan bonus Atau mungkin Menaikan jabatan kalian Lanjut Doni Setelah semua Kembali hening Silahkan Jika ada yang mau bertanya Tanya Doni Mempersilahkan Tidak pak Ucap mereka Oke Saya rasa cukup Meeting hari ini Selamat siang Dan selamat Beraktifitas kembali Semangat Doni Menyemangati Para karyawan Dengan mengangkat Tangan yang dikepal Semangat pak Dan mereka pun Membuarkan diri Kembali Ke pekerjaan mereka Masing-masing Vira Kamu ikut saya Tita Doni Vira pun mengikutinya Doni Membawa Vira Ke ruangan Yang dulu Ditempat Rio Ini Adalah ruanganmu Sekarang Dan perkenalkan Beliau Adalah Pengacara Rio Doni Memperkenalkan Vira Kepada orang Yang sudah Ada Dalam ruangan Yang dulu Meski Bingung Tapi dia Tak urung Menyalami Orang tersebut Lalu Mereka duduk Langsung saja Kedatangan saya Kesini Atas wasiat Dari Almarhum Rio Dan Nyonya Sofi Ucapnya Wasiat Bersambung Jika kalian suka Dengan video ini Silahkan subscribe Share Dan like Ditunggu ya Terima kasih Altyazı M.K. Altyazı M.K.